Nah Sobat RC, hari ini kita akan menyaksikan secara langsung upacara hari jadi Lumajang yang digelar di alun-alun kota Lumajang ya Ada banyak sekali pertunjukan yang akan meramaikan prosesi Harjalu kali ini Seperti aksi teatrikal penobatan Naralia Kirana menjadi jurulah Majang Iring-iringan menuju alun-alun Lumajang untuk pembacaan Sabdo Panditoratu dilanjutkan dengan upacara Jumenengan Berikutnya acara ini dilanjutkan dengan penampilan 5 kesenian khas Lumajang Yakni Tari Bedoyo, Tari Gelipang Roda, Tari Jalan Selining, Tari Topeng Kalimu, Jalan Kenca, Penari Kopiah, dan Tari Godril Dengar-dengar ini melebarkan kurang lebih 200 talent serta penari loh, luar biasa Nah ini dia yang paling seru, gunungan serta kembul bujana atau makan bersama ya Kenapa seru? Ya salah satunya karena adanya kesempatan untuk menikmati makan bersama sesama dengan warga lain Di sini pengunjung bebas memilih buah dan sayur dengan leluasa, tapi syaratnya harus tetap berebut ya Ini adalah merupakan wujud rasa syukur masyarakat Lamajang atas keberkahan dan keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa Sobat Irsi, berbeda dengan prosesi harja lu yang dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya Pada tahun ini ada pelepasan ekspor usai upacara harja di Lumajang Ya, PJ Bupati Lumajang Indah Wahyuni melepas ekspor Kapolaga sebanyak 17 ton ke negeri Cina Rancuy Sobat Irsi, sekian dulu ya jelajah kita hari ini Ayo bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang Selamat harja di Lumajang yang ke-768 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton